Okay Nina, now it's time for you to mention all those things in front of you, okay? So you have to repeat after me, mentioning 1.1 in English. Start the print out. Halo semua, kembali lagi di channel Seto Ginara. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini saya ingin ngobrol santai nih sama anda semua para orang tua, atau mungkin calon orang tua ya, yang ingin menerapkan bilingual pada si kecil. Di sini saya ingin ngobrol lagi tentang cara ngajarin bahasa Inggris pada anak khususnya yang masih balita. Loh, kok cuma balita? Anak saya udah besar, pengen juga dong bisa bahasa Inggris. Tenang, nanti kita bahas juga di sana. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas gimana caranya ngajarin anak bahasa Inggris, kita harus tahu pengertian dan aturannya dulu nih. Jadi nggak bisa kita ngasal. Oke, mungkin beberapa dari anda bertanya, bahasa Inggris penting nggak sih? Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Apakah hanya untuk pencitraan, biar kelihatan keren, buat pamer, buat kebanggaan, atau ada alasan yang lebih kuat dari itu semua? Well, bahasa Inggris itu sangat penting di zaman sekarang, karena perkembangan zaman bergerak begitu cepat dan menurut kita berkompetisi secara global. Nah, jadi jawabannya, bahasa Inggris sangat penting. Nggak cuma buat pencitraan, nggak cuma buat keren-kerenan, tapi penting buat kita semua. Buat anak kita, buat kita sendiri, khususnya supaya kita bisa mengimbangi anak kita dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, penting di zaman sekarang, kita bisa berbahasa Inggris dan mengajarkan bimbing wal pada anak kita adalah suatu pilihan yang disarankan. Mungkin ada orang tua yang bilang, kalau saya sebagai orang tua belajar bahasa Inggris buat apa? Nggak ada gunanya. Wey! Kita belajar bahasa Inggris bukan hanya untuk kita sendiri, seperti yang saya bilang tadi ya, tapi untuk anak-anak kita demi masa depan mereka. Artinya disini kita biar bisa ngimbangi anak-anak kita. Nah, disini saya mau berbagi kepada Anda semua tentang apa itu biling wal. Biling wal artinya mampu berbicara lebih dari satu bahasa. Sebelum ini banyak pertanyaan tentang biling wal, khususnya orang tua yang masih punya anak kecil atau balita ya. Apakah boleh sih diajarkan bahasa asing sejak dini? Terus, kalau boleh kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan bahasa asing? Umur berapa? Terus, apakah nanti ada kendala? Lalu langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Apakah harus ikut kursus? Atau harus masuk ke sekolah internasional? Itu semua pertanyaan yang sering ditanyakan para orang tua yang pernah saya temui. Atau kalau Anda punya pertanyaan lain mungkin silahkan share pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu. Biar gampang, kita bahas berdasarkan pertanyaan umum tadi ya. Pertama, apakah boleh anak diajarkan bahasa asing? Saya jawab tegas, boleh. Kenapa tidak? Mungkin ada yang bingung, kok bisa begitu? Bapak-Ibu begini ya, ternyata menurut penelitian para ahli, Anda bisa search di internet, di usia mas anak sekitar umur balita sampai kurang lebih 10 tahun, itu anak sangat-sangat bisa dan lebih mudah menerima lebih dari satu bahasa. Nah, buktinya kita sebagai warga Indonesia ya, kita sangat beruntung. Kenapa? Karena hampir semua dari kita memiliki bahasa daerah. Belum lagi ada yang bahasa daerahnya berjenjang. Kayak bahasa Jawa nih ada level 1, level 2, level 3. Yang semuanya beda semua, tapi di saat yang bersamaan, kita otomatis bisa ngomong bahasa Indonesia juga. Pertanyaannya, yang ngajarin siapa? Saya aja lupa, saya orang Jawa ya. Sejak kecil orang tua saya ngajarin saya bahasa Jawa terus. Tapi di saat yang bersamaan, saya juga bisa bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia saya medok nih, medok, medok. Ini lihat kan, medok. Kental banget dengan ala loga Jawa kan. Nah, saya juga lupa itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin saya bahasa Indonesia itu siapa? Rasanya saya nggak pernah ikut kursus tuh. Tapi sih kayaknya waktu itu saya main ke tetangga. Nah, di tetangga itu bahasa seriannya sama keluarga itu pakai bahasa Indonesia dan pelan-pelan saya terpengaruh lah belajar pelan-pelan. Tapi saya pastinya belajarnya dari mana, perkata-perkata, atau bagaimana saya lupa. Jadi, nggak masalah, Anda bisa lihat sendiri di lingkungan Anda. Mungkin beberapa dari Anda punya pengalaman yang sama seperti saya. Anak itu otomatis bisa belajar bahasa lain dari bahasa ibunya. Jadi, bahasa tambahnya. Nah, di sini kita tinggal switch aja ke bahasa asing yang populer, yaitu bahasa Inggris. Bisa? Pasti bisa. Terus, pertanyaan selanjutnya. Kalau memang boleh diajarkan bahasa asing, kapan waktu yang tepat untuk mengajarkannya? Umur berapa? Nah, jawaban saya, kalau saat ini bapak dan ibu mempunyai anak yang mulai umur antara 1 sampai 10 tahun dan baru sadar atau baru pengen mulai menerapkan bilingual, jawabannya adalah lakukan sekarang juga. Sudah nggak usah ditunda-tunda. Atau bisa dibilang lakukan sedini mungkin. Nah, kalau anak masih umur di bawah 3 tahun atau belum lancar komunikasi dua arah, bapak ibu bisa mulai ketelinganya tentang bahasa Inggris. Kata-kata yang mudah dimengerti, yang baik-baik ya, seperti Hai, sweetheart, I love you, dan lain-lain. Entah dari salah satu orang tuanya yang lebih ahli dalam bahasa Inggris ya, khususnya. Atau mungkin bisa dari musik anak-anak dalam bahasa Inggris seperti Twinkle Twinkle Little Star atau yang lainnya. Atau kalau lebih ekstrim lagi, misalnya saat ini Anda adalah ibu yang sedang mengandung. Anda bisa mulai mengajak ngobrol anaknya yang masih dalam kandungan pakai bahasa Inggris. Entah ibunya atau bapaknya yang mau mengajak ngobrol, mana dulu yang paling jago, itu harus mulai. Jadi mulai bikin tugas ya, bagi tugas maksudnya. Satu ngomong bahasa Inggris, satu ngomong bahasa Inggris ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah nanti ada kendala? Kalau yang namanya kendala pasti ada, namanya belajar sesuatu pasti ada kendala. Kalau nggak ada kendala berarti kita nggak belajar sesuatu. Oke, yang pertama sebagai orang tua biasanya di awalnya itu nggak konsisten atau nggak disiplin. Sehingga anak itu jadi bingung atau malah gagal paham. Jadi maksudnya gini, belajar bahasa itu beda dengan belajar pelajaran yang lain. Maksudnya gini, disini kita butuh kedisiplinan atau konsistensi. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya bisa bahasain Jawa dan bahasa Indonesia secara bersamaan itu karena kebiasaan. Saya pakai setiap saat, saya ngomong setiap saat, bukan pada jam-jam tertentu. Nah kalau kita belajar bahasa cuma sesekali, nanti malah nggak bisa maksimal. Yang ada anak itu tadi, bingung. Kita harus mulai dari orang tua yang punya niat, niatnya harus ditumbuhkan dulu. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau misalnya Anda nggak niat, mending nggak usah. Oke. Terus ke pertanyaan terakhir. Lalu langkahnya apa aja yang harus dilakukan? Apakah harus ikut kursus? Atau yang lainnya? Nah ini yang paling seru. Kalau memang kita pingin anak kita bisa berbahasa asing sejak dini. Kalau molo ya. Jadi cara pertama kita sebagai orang tua harus bisa bahasa asing tersebut. Nah loh. Nah disini misalnya bisa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Atau bahasa yang paling populer. Terus, tapi kan saya nggak bisa. Nah makanya belajar. Minimal dalam keseharian kita juga menyiapkan diri kita sendiri untuk mulai belajar. Nah contohnya saya nih. Saya sebelum punya anak, saya nggak bisa tuh ngomong bahasa Inggris seperti sekarang ini. Tapi karena saya benar-benar ingin banget anak saya bisa. Nggak mau saya bahasa Inggris sejak dini demi masa depan dia. Apalagi waktu itu mikir apa harus masuk sekolah internasional. Nanti kompetisinya bagaimana, apa harus ikut kursus. Itu pun juga terserah Anda ya. Mau dimasukkan ke lingkungan bahasa Inggris seperti kursus atau sekolah internasional. Kalau memang Anda bisa, bagus silahkan. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Nggak masalah, it's okay. Nggak harus juga. Oke kembali lagi. Malah jadi kesana-kesana kan. Kembali lagi. Kita harus bisa bahasa Inggris juga. Yang saya lakukan dulu, saya mulai belajar pelan-pelan. Karena banyak juga nih orang tua yang udah kursusin anaknya, mahal-mahal, sampai ke sekolah internasional buat bisa bahasa Inggris. Eh, di rumah sih anak nggak pernah diladenin buat jadi partner percakapan. Dipakai harian. Akhirnya hasilnya zonk juga. Kita juga harus udah keluar biaya, tapi nggak dapet hasil maksimal. Kita juga harus mengimbangi mereka di rumah. Nah, kita sebagai orang tua juga harus otomatis dong, punya keinginan memperlancar dari kita tentang bahasa Inggris. Nah, ini kesempatan nih buat praktek bahasa Inggris. Khususnya sama anak ya. Bahkan bisa dapet double keuntungan. Nah, yang pertama Anda lama-lama jadi lancar. Yang kedua, anak Anda otomatis bisa punya kemampuan berbahasa Inggris juga. Karena di sini Anda yang jadi gurunya. Jadi perlu diketahui salah satu cara pembelajaran yang paling baik adalah menjadi guru. Karena dengan menjadi guru mau tidak mau, kita harus lebih banyak mikir daripada si murid. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang ingin saya bagikan. Pertama, terapkan sistem one parent, one language. Artinya, satu orang tua, satu bahasa. Terserah tinggal bagi tugas saja antara bapaknya atau ibunya yang mau pakai bahasa Inggris. Yang mana, pastikan yang lebih jago itu di prioritaskan. Oke. Contohnya nih, bapaknya lebih jago. Dia harus full ngomong bahasa Inggris sama anaknya. Entah apapun yang terjadi, kondisinya apapun, dia harus berusaha pesehariannya pakai bahasa Inggris terus. Dan ketika dia ngomong dengan ibunya, itu harus bikin kesepakatan juga. Dia harus ngomong pakai bahasa Indonesia. Bisa? Bisa banget. Banyak buktinya. Saya juga sama anak saya, kalau ngomong saya pakai bahasa Inggris. Kalau dia, maksudnya anak saya ngomong sama ibunya, dia pakai bahasa Indonesia. Dan ternyata itu bisa dilakukan. Ya, di awal mungkin masih campur-campur. Nggak masalah. Kuncinya konsisten saja. Jadi, kemudian kita bisa mulai dengan mempelajari apa yang disukai anak. Maksudnya gini. Anak sukanya main apa di rumah? Ya kan? Misalnya mau bingung-bingungan. Atau boneka. Nah, kita cari tahu dulu apa bahasa Inggrisnya dari mainan-mainan tersebut sesuai dengan jenisnya. Kita mau nggak mau harus buka kamus, kan? Kalau udah tahu, kalau belum tahu, baru buka kamus. Kita cari tahu vokabnya. Kalau udah, kita ikut nimbrung. Main sama mereka. Nah, ini bakal jadi double keuntungan. Mungkin ada orang tua yang maaf, ngerasa kurang dekat sama anaknya karena kesibukan dan sebagainya. Dan, ini bisa jadi cara yang efektif. Nah, cara ini bisa jadi double bahkan triple keuntungan. Pertama, kita jadi otomatis melatih bahasa Inggris kita. Kedua, kita jadi dekat sama anak. Yang ketiga, anak kita juga otomatis nyaman belajar bahasa Inggrisnya. Terus, jangan memaksa karena tiap anak punya keunikan masing-masing. Jangan memaksa anak kita harus pakai bahasa Inggris harus begini, harus begitu. makanya itu tadi ya caranya kita lihat minatnya dan minat dan sukanya anak dimana. Nah, itu yang kita pepet, kita dambingi, kita arahkan pelan-pelan. Syukur-syukur kita udah mulai ngomong sama anak sejak anak masih kecil. Jadi, kita tinggal melanjutkan ke komunikasi secara intens. So, mengalir aja. Karena kalau memaksa dan anak jadi takut, akhirnya nggak minat. Kalau udah nggak minat, dan pada level benci, habis, udah selesai. Terus, yang terakhir, jangan kebanyakan ngoreksi. Nah, ini sebagai orang tua nih, biasanya penyakitnya nih. Nggak semua memang, tapi beberapa. Pengennya betulin terus, ngerasa superior. Pengen anaknya tuh perfect. Nggak boleh salah. Nggak boleh melakukan kesalahan. Misalnya, kita betulin grammar-nya, harus pakai ini, harus pakai itu. No way. Jangan bahas grammar di awal, apalagi sama anak kecil. Apakah dulu waktu Anda masih kecil, orang tua Anda menyuruh Anda belajar grammar bahasa Indonesia atau grammar bahasa daerah Anda? Nggak kan? Nah, makanya kita harus sering kasih contoh juga. Kita belajar pakai penggunaan kalimat yang benar. Nanti anak-anak itu lama-lama dia bakal copy maksudnya copy omongan kita dan dia akhirnya bisa ngomong secara alami. Kalau mau perfect, kita bikin perfect diri kita sendiri sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya kemampuan bahasa Inggris anak tidak keliru sejak awal. Biar tahu caranya gimana cara ngajari anak, langkah pertamanya kita langsung praktek aja ya. di sini kita praktek pakai maksudnya saya mau ajak anak saya tapi nggak tahu anak saya mau apa enggak karena dia agak sedikit anti kamera kalau sudah tahu di shoot dia langsung diem. Makanya pas bikin video ini juga saya sempat ditekan dia mau enggak ya tapi enggak apa-apa kita coba. Oke, kita langsung aja ya. Oke, jadi langkah pertama itu kita bisa mulai dari manapun ya. Dari apa yang dia suka, apa yang dia punya, misalnya mainan yang dia punya, apa yang dia suka pegang, itu kita berusaha untuk mendampinginya dan yang penting anak itu seneng anak kita seneng dia suka nyaman apa kita dampingi dan kita mulai mengucapkannya dalam bahasa Inggris sehingga dia bisa mulai ngikutin. Kuncinya dia seneng dulu jadi jangan kita paksa kayak kita orang dewasa ya harus begini, harus begitu. Nggak kita dampingi apa adanya sampai kita bisa mengucapkannya dengan benar. Kalau kita bisa mengucapkannya dengan benar, otomatis kita mentransfernya ke anak-anak kita itu juga dengan benar juga jadi nggak melakukan kesalahan dari awal. Nah, ini suatu kesempatan buat kita juga untuk kita otomatis belajar. Seperti saya juga banyak hal dari mainan tertentu ya atau mainan anak-anak saya yang saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa otomatis mau nggak mau saya harus cari bahasa Inggrisnya di kamus oke nah kita mulai aja ya loh pemalam mainan HP oke nah ini dia banyak mainan ini disini kita mulai dengan apa adanya yang disini ini berantakan ini anak-anak berantakan sekali oke oke Nina nanti belajar bahasa Inggris dari awal ya oke nah ini bisa dimulai dengan maaf ini berantakan tapi saya cuma mau menunjukkan jadi kita harus apa adanya kita harus alami aja untuk memanjari anak itu yang penting anak itu senang nah kita mulai dambingi kita ikut nimbrung kita mainan apa dia mainan apa nah kita coba ucapan dalam bahasa Inggris oke oke ingin kita pindah ke kamar sini aja ya jadi lumayan nggak berantakan tapi lumayan lah benar enak dipandang Nina come ya eh sini jadi nanti kita nanti kita belajar bahasa Inggris ya kayak Nina waktu pertama kali belajar bahasa Inggris nanti dulu gimana nanti Nina cerita oke you ready oke kita langsung aja kita mulai dari hal-hal simple menyebutkan benda-benda yang dia suka main loo hello hello my friend this is Nina How are you? Okay, now I would like to play a game And I would like to invite you to play This game is called as Rock, scissor, paper So we have to make a shape About one Rock You have to do like this And then scissor 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 is something that you can cut something out I don't know Scissor Scissor And then paper Paper So you know how to do it You have to do rock, scissor, paper And then we make a battle between both of us to do it So if you make it rock And you make it paper It means that the paper will win And when you make it scissor Against the paper The scissor will win Okay And then when you make it rock with the scissor The rock will win Okay, let's try Rock, scissor, paper So I win I got it Rock, scissor, paper Oh I win Rock, scissor, paper I win again Rock, scissor, paper I win again Rock, scissor, paper Rock, scissor, paper Okay, this time You have to speak English with Daddy And some of the time you have to speak Bahasa and Runeza with your mom Okay, you got it? Okay, now let's learn something new And you have to mention all those things here in English 1.1 So, start it from here Do you know what this name is? Pineapple Pineapple Okay, good job And then if you don't know how to read it or you mention it correctly You have to repeat after me Okay Do you know what this name is? Corn Corn Corn, good job Okay Do you know what this name is? B Peter 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 Melon Peter Melon Speak it out loud Peter Melon Peter Melon Good job Okay Do you know what this name is? Gua Guafa 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 Do you know what this name is? Egg 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 Eggplant 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 Do you know what this name is? Star Star Starfruits 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 Okay, good job Do you know what this name is? Orange Orange Okay, good job Do you know what this name is? Carrot Okay Do you know what these names are? Grape Good job Do you know what this name is? Strawberry Strawberry Good job And do you know what this name is? Right Fried chicken Good job Okay Do you know what these names are? Ice cream Ice cream Do you know what this name is? Egg Okay, good job Now you say one by one And then say something like this This is carrot Okay And then put it here If you don't know If you do not know If you do not know the name I will help you to mention it Okay Put it one This is carrot Okay, good job Put it here Again The other This is fried chicken This is fried chicken This is fried chicken Good job Again This is orange This is orange Okay This is star fruit This is star fruit Ini adalah Strawberry Good job Ini adalah Eggplant Ini adalah Eggplant You did it Next Ini Bitter melon This is Bitter melon Good job Okay, again This is Grape But because this is more than one You have to say These are grapes but it's okay Don't think much about grammar Okay This is This is Pineapple Pineapple Okay This is Coin Good job This is Guava Good job And then This is Egg This is Ice cream Ice cream Okay, good job You did it Give me up Give me up Give me up Okay, now we learn How to mention numbers Okay Look at my hands Okay I will count it And then you repeat After me One One Two Two Three Three Four Four Five Five Six Seven Eight Nine Ten Nine Nine Ten Nine Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Good job You did it You did it Okay Now for today We are going to Learn about Mentioning the things About your toys About your stuff We will do it again tomorrow Okay 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 That's all for today And you are now allowed to do anything you want You want to play doll You want to play You want to watch TV Or something Okay But always remember That you have to speak English With With Daddy Daddy Okay, good job And you have to speak Bahasa Indonesia With 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 Mommy Okay Cheerio Cheerio Bye-bye Say bye-bye Say bye-bye Okay, bapak ibu Demikian tips dan contoh Cara mengajarkan Bahasa Inggris pada balita Semoga bermanfaat Dan langsung bisa dipraktekan Cukup sampai disini Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan tetap semangat Tetap semangat